Intro Selamat sore, hari ini Kota Berupayangan mengadakan launching untuk unit rumah di Tata Nilapatmi Tata Nilapatmi ini adalah salah satu produk yang eksklusif dan juga terbatas karena unit-unit rumah yang dijual pada hari ini berada di penisula, salah satu penisula Kota Berupayangan yang terbaik karena di sekilinnya kita bisa melihat danau dan juga bisa melihat karagolo jadi sangat terbatas, sangat unik dan sangat istimewa Terima kasih sudah sebesarnya buat Bapak-Ibu semua yang sudah menjadi konsumen karena Kota Berupayangan semakin maju karena berkat Bapak-Ibu semua Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati rangkaian acara ini dari awal hingga akhir Semoga Bapak-Ibu dapat mengambil satu langkah maju untuk dapat bergabung di Kota Berupayangan Terima kasih Bapak-Ibu semua Tapi yang pertama saya mau mengucapkan ini dulu Terima kasih kepada Kota Berupayangan yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mendesain produk-produknya Saya Hadi Vincent, dari Hadi Vincent Architect Mungkin kali ini kita akan jelaskan produk Kota Baru yang terbaru ya Nilapatmi Kalau secara konsep kita punya satu keunikan lah untuk rumah Nilapatmi ini Pertama dia ada inner court yang mana inner court ini menjadi kekuatan desain di sini Kemudian yang kedua Nilapatmi ini punya 4 ruang tidur yang mana semua dilengkapi hampir semuanya dengan kamar mandi walaupun ada satu yang berdekatan lah Jadi sepertinya semua itu end suite artinya sudah lengkap dengan kamar mandi WC semua Kemudian konsep yang ketiga bahwa rumah ini benar-benar memanfaatkan udara terbuka di sekeliling Jadi taman itu banyaklah di mana-mana Sehingga sudah bersimpulasi dengan baik Cahaya juga masuk dengan baik yang mana itu akan mendukung rumah sehat Dan juga secara konsep green itu lebih hemat energi Kenapa saya tertarik dengan perumahan Nilapatmi? Konsepnya bagus, lebih menyatu dengan alam dan juga lokasinya strategis Dan saya lihat perkembangan kedepannya juga baik untuk masa depan anak-anak dengan tipe rumah yang sangat harmonis ya untuk keluarga Memang mau pilih unit ini saya pikir untuk hari tua Kalau hari tua saya berantara kan saya orang yang suka jalan pagi Suka jogging, jalan cepat Jadi kalau kota Palu ini kan jalannya lebar-lebar Jadi kalau buat jalan pagi itu agak enak gitu Gak banyak mobil gitu Jadi ya mungkin kalau buat hari tua itu santai-santai Ya sembari orang laga jalan-jalan pagi Jadi bisa ngeliatin pemandangan-pemandangan nanau gitu Wadah kemudian juga Bapak Kita sama dengan tepuk tangan Anda Inilah Chef Marinka Hai semua, saya Chef Marinka Kesan aku yang paling mendalam setelah melihat pemukiman di kawasan Kota Baru Parahiangan itu Tempatnya asri ya Jadi ini kota tapi masih benar-benar asri Itu stratur, dia bersih juga Dan masih a lot of room to grow Jadi bisa menjadi peluang nanti kalau misalnya orang mau buka bisnis, buka restoran Dan tempat rekreasi baru Ini tempat yang sangat berpeluang bagus Tiga kata tentang Kota Baru Parahiangan Kota masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!